Pemirsa seorang pengendara motor di Medan Sumatera Utara nyaris kehilangan nyawanya usai terjepret kabel yang menjuntai di tengah jalan, tepatnya di Simpang Unimet, Jalan William Iskandar, Kecamatan Medan, Tembung, Kota Medan Sumatera Utara. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka parah di bagian lehernya. Lutfi Simanjunta kini tidak bisa banyak bergerak setelah malang menimpannya pada Jumat pekan lalu. Pria 25 tahun ini tersangkut kabel yang menjuntai di jalan William Iskandar, tepatnya di Simpang Universitas Medan saat hendak menjemput istriya. Akibat kejadian itu, lehernya pun terluka cukup parah. Lutfi bersyukur masih hidup setelah peristiwa bergerikan yang dialaminya. Yang lebih membuatnya miris adalah saat kejadian, masyarakat justru sibuk mendokumentasikan Lutfi dan membiarkannya kesakitan. Nah, kejadiannya kan, saya memang rutinitas kan kalau sore itu selesai kerja memang jembat istri. Nah, kebetulan hari itu hari Jumat, Jumat lalu. Sekitar pukul 5 sore, saya melintas. Memang rute saya biasa kan dari Unimet. Nah, di persimpangan Unimet, saya bawa sepeda motor seperti biasa gitu. Jadi, tidak ada kode, tidak ada tanda-tanda, tiba-tiba saya sudah terguling-guling. Dengan berhenti terakhir, posisi itu telungkup. Nah, di posisi telungkup itu, tiba-tiba saya dengerlah, kan klekson, macet. Klekson di antara klekson itu, saya dengerlah suara, Ih, mati itu, mati itu, putus lehernya. Jadi, begitu denger itu, saya secara nggak langsung kan seponton itu menjadi sok. Nah, balik badan lah saya. Nah, ketika saya balik badan, di depan sini sudah kamera semua. Jadi, banyak pelintas atau warga sekitar itu yang merekam lah, yang memoto merekam. Saya rasa sekucur tubuh ini macam kesetrum gitu, rasanya. Getar, tapi nggak tahu itu sumber getarnya dari mana. Karena orang teriak lehernya putus, lehernya putus, saya pegang lah leher saya. Sekarang saya pegang gini, berdarah. Belakang berdarah. Semakin panik lah di situ, kan. Jadi, saya sempatkan memang, saya cari handphone, kan. Karena kan ramai orang. Saya cari handphone, pokoknya dapat. Jadi, saat itu saya teriak, Bang, Pak, tolonglah. Bantu, angkat ke klinik. Nah, tapi di situ, saya notabene adalah pekerja sosial, sedikit miris, Pak, rasanya. Kenapa? Di saat seperti itu, tidak ada yang mendekat. Malah semua pada fokus pada gadgetnya masing-masing untuk mendokumentasikan saya. Lutfi lalu dibawa ke klinik terdekat, yang kemudian merujuknya ke rupa sakit. Ada dua orang datang. Salah satu itu pegawai Tiki, yang ada di simpang klinik itu. Beliau lah mengangkat saya, dibantu ada beberapa anak kecil. Mungkin anak itu, kalau sekolah di umuran SD atau SMP gitu. Nah, setelah itu, waktu di Bopong itu, saya masih antara sadar dan tidak, itu nanya, Bang, aku kenapa? siapa nabrak aku, Bang? Dengan suara yang dipaksakan itu karena nahankan sakit, yang pertama kali ngerasakan sakit itu, yang ampunlah ngerasakannya. Mereka bilang, Bang, udah, diam dulu. Ini mau kita bawa klinik. Tapi saya ngotot, Bang, aku kenapa? Akhirnya mereka bilang, Bang, tadi abang itu kelilit kabel. Kabel, kok bisa Bang aku kelilit kabel? Iya, mobil box itu nabrak kabel. Kabelnya itu ngenanya, Bang. Nah, setelah itu aku tanya, Box mana, Bang? Rupanya terakhir ditariklah satu orang dari kerumunan itu datang. Seorang pakai pegawai Indomaret. Dia masih menggunakan seragam Indomaret. Dia masih menggunakan seragam. Tapi ketika diajak oleh dua orang yang menawang saya ke pinggir ini, dia berasumsi bahasanya itu bukan salah dia. Tapi kabel yang mengakibatkan saya ini terjatuh, gitu. Nah, karena rasanya sudah mulai nggak tertahankan, leher saya ini sampai ke arah pipi ini sudah mulai membengkak. Saya juga sudah mulai tidak sanggup penahannya. Saya bilang, Bang, hantar dulu lah ke klinik, Bang. Udah nggak sanggup. Sakit kali leherku. Akhirnya dengan naik becak, dihantarlah ke klinik. Lutfi kini mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpanya. Milik perusahaan apakah kabel itu? Dan mengapa pemerintah Kota Meda membiarkan kabel menjuntai hingga mencelakakan pengendaraan? Dari Medan Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One, mengabarkan. Sementara itu, warga yang melihat peristiwa yang menimpa Lutfi mengatakan kabel terjuntai setelah tersangkut truk dan mobil box. Ada truk lewat yang nyangkut di kabel apa ini? Kabel ini apa namanya? Kabel telepon. Nah, terus jatuh lah kabel itu. Terus, dijadi ke-duanya. Terus ada mobil buk kencang. Mobil buk itu nggak tahu kalau kabel itu udah turun. Bilangkan langsung. Nah, terus datang. Korban itu dari sana. Pemotor. Terus sakut ini dia. Nah, itu aja yang saya tahu. Jatuh korban? Jatuh korban. Kondisinya gimana waktu itu, Bang? Kondisinya nggak bisa bangun lah. Masih digotong orang di situ. Abang lihat kondisi lukanya atau gimana? Luka di sini. Nah, setelah jatuh itu bagaimana, Bang? Jatuh itu. Dibawa orang itu. Dukang pakai ini. Dibawa saja, saya tahu. Bang, itu kabel-kabel apa itu, Bang? Kabel telepon katanya. Indihome waktu itu. Karena kejadian itu, internet hair mati. Langsung putus jaringan. Indihome ya, Bang? Mungkin lah. Karena kan saya indihome pakai indihome. Oh, waktu kerja dia langsung putus? Nah, putus. Kabel saya. Ya, informasi yang kami dapatkan. Ini Lutfi juga terpaksa berobat jalan karena tak sanggup membayar biaya pengobatan. Korban juga mengaku kecelakaan yang menimpanya ini tidak ditanggung BPJS maupun mendapat santunan dari jasa raharja. Bagaimana kisahnya? Kita langsung sapa. Mas Lutfi. Assalamualaikum. Selamat siang, Mas Lutfi. Waalaikumsalam, selamat siang, Mas Lutfi. Baik. Mas Lutfi, bagaimana kondisi kesehatannya saat ini, Mas Lutfi? Kondisi sekarang, 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 sudah diri. Sekarang, sudah diri. Mas Lutfi, kan pada akhirnya tahu bahwa ternyata Mas Lutfi ini terjerat kabel ya pada saat diperjalanan. Apakah sudah mengetahui itu kabel milik siapa, Mas Lutfi? Untuk kabel sendiri, saya sampai hari ini sedang mencari informasi. Tapi di lokasi kejadian, saat punya pekapak di jalan, saya terus mencari tahu. Dan warga sekitar itu mengatakan itu kabel telekom. Nah, jadi semalam, pihak perwakilan telekom juga sudah menghubungi saya dan juga sudah berkundung. Tapi hasil untuk kejadian mereka, mengatakan itu bukan kabel. Nah, tapi saya meminta bantuan itu kabel siapa, mereka tidak bisa bantu karena kan presi masing-masing perusahaan. Jadi sebelumnya sudah dicek, tapi ternyata telekom itu tidak mengakui itu kabel mereka ya? Berarti Mas Lutfi sendiri sudah melapor polisi untuk mengusut kasus ini mencari tahu siapa pemilik kabel tersebut? Jadi, waktu di rumah sakit kembak, kita ingin mengurus administrasi. Saya rumput sedikit peranggulabinya. Jadi, waktu administrasi itu karena ini prosesnya kecelakaan, maka pihak rumah sakit mengatakan ini tidak bisa diklaim BPJS, BPJS, tapi bisa dialihkan ke jasara harja. Nah, jadi pihak rumah sakit ternyata di Medan menyarankan untuk membuat surat polisi. Di kantor polisi, itu dinyatakan oleh petugas piket, bahwasannya ini masuk kategori kecelakaan tunggal. Dan kecelakaan tunggal juga tidak bisa diklaim oleh jasara harja. Jadi, pihak piket kepolisian juga menyampaikan ini bisa diproses sempurna. Itu untuk menuntut mobil, box tersebut, dan pemilik kabel. Namun, itu membutuhkan proses sepanjanglah. Jika bisa selesai dalam waktu satu-dua hari ke depan. Dan kendaraan juga harus ditahan sebagai warang bukti. Saya ini kan bekerja menggunakan transportasi, istri saya juga. Dan kami juga dari keluarga sederhana. Kendaraan kami cuma satu, jadi dengan banyak pertimbangan, kami tidak berani melanjutkan. Karena kami tahu resikonya akan banyak biaya yang keluar. Dan juga kendaraan ini adalah satu-satu kendaraan untuk mencari nafkah. Jadi, dengan berat hati sebenarnya, itu tidak berani melanjutkan. Oke. Mas Lutfi, kita bedah satu-satu ya Mas Lutfi. Dari BPJS, alasan penolakannya karena apa? Waktu istri saya melakukan registrasi di bagian umum, itu memang BPJS, data penyelidikan teman sakit itu tidak cover untuk kecelakaan. Makanya disarankan untuk kejasara harja. Oke. Jasara harja sendiri, tapi sudah melakukan penyelidikan dulu. Kemudian, apakah langsung menyimpulkan bahwa ini kecelakaan tunggal, kami tidak bertanggung jawab? Jadi, setelah konsultasi dengan petugas pikir kepolisian, dia tidak bisa di cover kecelakaan tunggal setelah mendengar kronologi yang disampaikan oleh kami, pihak kepolisian. Makanya pihak kepolisian mengasih opsi untuk melakukan tuntutan, membuka kasus untuk mencari siap pemilih kapal. Oke. Nah, setelah kejadian itu, Mas Lutfi memilih untuk tidak melanjutkan karena pertimbangan biaya dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana kondisi Mas Lutfi saat ini? Bekerja atau tidak? Atau seperti apa, Mas Lutfi? Sekarang saya rawat jalan saja, hanya kontrol ke rumah sakit untuk melihat perkembangan lupa di leher. Dan saya sekarang tidak bekerja, Mak. Istri saya yang bekerja sendiri sekarang. Oke, Mas Lutfi, saya sangat prihatin dengan kondisi Mas Lutfi dan saya rasa kondisi ini atau kejadian menimpa Mas Lutfi ini perlu jadi perhatian ya, baik dari BPJS, Jasara Harja, maupun juga pemerintah setempat ya, untuk memperhatikan lagi risiko-risiko yang bisa ditimbulkan akibat kekacauan atau semerautnya kabel tersebut. Mungkin harapannya Mas Lutfi bisa disampaikan sekarang dan bisa ditujukan ke pihak mana saja, boleh disampaikan Mas? harapannya ya cuma satu, Mbak, supaya tidak ada korban lagi. Kenapa seperti itu, kondisi atau ruang kita tidak sebaik-baik kondisi sekarang itu, semerau. Dan saya juga sudah komunikasi teman-teman yang berada di Pulau Jawa juga sudah menggubungi saya, menceritakan kondisi bahwa misalnya bukan hanya di medan kondisi seperti ini, atau di Dili Serda. Nah harapannya kan, jangan sampai ada korban lagi, karena kondisi ini bisa merenggut nyawa, Mbak. Dan rasa sakit yang dialami itu juga cukup sakit, gitu. Apalagi kalau secara kerugian, saya bukan hanya kerugian secara materi, mental saya dan keluarga juga terganggu, Mbak. Bahkan saya sekarang sudah empat hari saya tidur itu duduk, gitu. Saya sudah tidak bisa rebahan. Karena ketika rebahan itu, rasa sakitnya itu tidak terbayang. Bagaimana ini dialami oleh teman-teman atau keluarga lain yang memiliki ekonomi lebih dari di bawah kami, gitu. Untungnya kami masih ada sedikit uang darurat yang bisa memikirkan pengobatan saya. Andai ini terjadi di keluarga lain, bagaimana, gitu. Andai kecelakaan ini memakan korban jiwa. Bahkan saya juga lihat ada masutan ya di Jakarta Selatan yang mengalami hal serupa seperti saya, gitu. Bagaimana kami harus menuntut siapa? Kami bukan mencari uang dari PCGN. Baik, Mas Lutfi. Baik, kita harapkan ya semoga pihak-pihak terkait termasuk dinas tata-kota Provinsi Sumatera Utara juga bisa lebih memperhatikan ya. Dan juga dinas terkait supaya untuk bertanggung jawab siapa pemilik kabel tersebut bertanggung jawab dan segera menjumpai Mas Lutfi sebagai korban jeratan kabel. Terima kasih. Mas Lutfi atas waktunya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya, lalu bagaimana kondisi kabel-kabel di Kota Medan? Nofri Afandi akan mengajak Anda melihat langsung keadaan di sana. Selamat siang, Nofri. Masih adakah kabel yang mengancam keselamatan warga? Ya, Putri dan juga pemirsa dari hasil penemuan kami di titik lokasi dan juga perbincangan dengan warga sekitar ini lokasinya berada di Jalan William Iskandar Pasar 5 Percut Seituan Kabupaten Deliserdang. Seperti tepat di belakang saya saat ini memang terlihat saat ini kabel-kabel provider operator telekomunikasi dan internet ini terlihat cukup semraut di mana jalan ini sendiri memang cukup ramai dilintasi para pengendara baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 dikarenakan lokasi ini sangat dekat dengan Universitas Negeri Medan dan juga Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di mana pada kejadian pada Jumat lalu 23 Februari sekitar pukul 5 sore Lutfi Sumajuntak yang merupakan korban yang saat itu mengendari kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor melintas di jalan ini dan terlilit kabel provider di bagian lehernya. Dari perbincangan kami dengan saksi mata yang merupakan warga yang membantu Lutfi membawanya ke klinik terdekat untuk perobatan yang mengatakan bahwa kabel tersebut longgar begitu karena sebelumnya sempat ada kejadian baliho besar yang terjatuh ataupun tumbang sehingga menyebabkan kabel-kabel semberau tersebut terjatuh ataupun cukup rendah sehingga ketika mobil box yang dikatakan merupakan mobil box Indomaret ini melintasi jalan ini sehingga kabel tersebut tersangkut dan terlepas menjuntai di jalan dan mengenai Lutfi yang saat itu tengah berkendara di belakang mobil box tersebut memang kalau kami melihat saat ini memang kabel-kabel ini cukup banyak begitu sehingga ini cukup berbahaya jika dilalui truk ataupun mobil-mobil yang cukup besar sehingga berpotensi tersangkut dan bisa membahayakan ataupun berpotensi adanya korban-korban lainnya sementara pihak PT Telkom sendiri ini sudah mengeluarkan konferensi pers ataupun keterangan pers yang menyatakan ataupun membantah bahwa kabel provider tersebut bukanlah milik mereka sehingga mereka pun membantah bahwa tuduhan-tuduhan yang beredar yang menyatakan bahwa kabel tersebut milik PT Telkom namun mereka membantah dan belum bisa memberikan siapa sebenarnya pemilik dari kabel provider yang melilit leher Lutfi tersebut sementara untuk pemerintah setempat yang saat ini kami ketahui merupakan berada di titik lokasi Kabupaten Deliserdang kami sempat menanyakan kepada pihak pemerintah Kabupaten maupun pemerintah kecamatan yang menyatakan bahwa saat ini mereka baru mengetahui peristiwa tersebut sehingga belum dapat diketahui siapakah yang nanti akan bertanggung jawab atas peristiwa ini maupun pemilik kabel ataupun pemerintah setempat demikian Putri baik terima kasih Nofri Afandi melaporkan langsung dari Medan Sumatera Utara